Ya, kembali kita lihat bagaimana sebuah upaya dari Timur Lestu yang terlalu jauh, rumpan. Ya, lagi-lagi masih salah ya dalam nama. Tadi kita lihat Ronaldo Junior yang dipasang menciptakan gol. Padahal tadi yang menciptakan gol adalah... Witan Suleiman ya. Betul, dan Egi. Egi malah dan juga Witan Suleiman. Ya, kembali pemirsa kita lihat di bapak kedua ini. Sadir Ramdhani, masih sadir. Lebar, tengah berikan bola kepada Farhudin Arianto. Masih Farhudin. Kediasa mereka sedangnya Mako Alam. Ya, lebih tenang kali ini para pemain Indonesia dalam menguasai bola. Baik sekali, sebuah kerjasama. Maklok, kali ini dengan Witan Suleiman sudah lakukan pelubang Indonesia. Kali ini tidak ada momen-memennya, butang dewa yang dewa. Hampir saja, semua tendangan kayak kiri dari dewa masih membentur pemain belakang dari Timur Lestu. Ya, kita lihat semakin mencair. Semoga saja semakin tajam, semakin klinis. Dan ini kita lihat sebuah passing yang bagus sebetulnya dari Witan Suleiman. Ya, cukup baik. Akurat dari pelanggan dari dewa. Langkai kiri, pemain berusia 20 tahun ini. Kita lihat kembali terus menjadi bulan-bulanan. Bung Ais, kembali di belakang dari Timur Leste, Porak Porada kali ini bapak kedua. 10 menit sudah berlalu. Maklok, kali ini lakukan sepak pojok. Ya, membentur salah seorang pemain belakang dari Timur Leste. Mosinio, jauh sekali. Jatuh kembali di kaki, Maklok. Belum berakhir serangan dari Indonesia. Saira Dabimanyu, mengatur serangan dari Geruda Muda. Baik sekali umpannya kita lihat. Ya, offside! Kali ini peluang Indonesia. Terlambat ya, kuasit meniuk Luit. Kita akan melihat dari tayangan ulang, apakah memang posisi Witan Sulaiman sudah lebih daripada posisi offside? Ya, offside. Oh ya, offside. Jelas sekali. Kalau seandainya Irfan Jauhari yang ambil, ini tidak offside. Tapi terlalu jauh. Terlalu jauh. Yalah, Witan Sulaiman. Memang sangat baik, memberikan sebuah warna yang berbeda. Ya, salah kembali dilakukan ini. Harus dilakukan pressing dari atas, sehingga membuat mereka sulit melakukan bilapserangan. Betul. Dan juga Timur Leste ini sebetulnya keletihan ya, karena dalam tiga match di awal, mereka selalu tampil. Witan, Riki Kangguayah. Masih Riki. Salviang Abimanyu, sebuah usaha yang masih mengenai badan dari pemain Timur Leste kembali simak pojok untuk Garuda Buda. Ya, ini kesempatan, sebuah peluang. Mudah-mudahan Klok bisa mengirimkan umpan terbaiknya yang dituntaskan menjadi gol oleh rekannya yang lain. Tadi kita lihat bagaimana lemparnya ke dalamnya, luar biasa ya. Betul. Luar biasa. Seperti Rayan Socross ya, di Liga Inggris. Ya, ini sayangnya Elkan Bagot belum gabung ya. Iya. Itu kita tidak punya pemain berpostur jangkung seperti Bagot. Ya, kembali kita lihat bagaimana Mark Klok kali ini. Sebuah sepak pojok di unit ke-58 bagi Garuda Buda. Satu, dua, tiga, empat, lima pemain Indonesia dalam botak penalti. Sudah lakukan kita lihat tiang jauh, Rizky Rido. Hampir saja Rizky Rido. Sebuah heading tadi, masih membentur. Ya, kepala dari pemain Timur Leste, sepak pojok kembali untuk Indonesia. Terus, dan terus, dan terus melakukan tekanan kali ini, Garuda Buda. Ya, banyak waktu untuk mencetak gol. Tambahan kita lihat, ini kita saksikan. Ya, tuluh sekali tadi Rizky Rido berapatkan peralatan dari Nelson Vegas. Tuluh sekali. Ya, sudah lakukan. Kali ini kita lihat pulau bang Indonesia dan... Kapten kesebelasan, Pahrudin Arianto. Berhasil kembali mengadakan keunggulan Indonesia. Menjadi 3-0 atas Timur Leste. Ya, Alhamdulillah lagi kita lihat Pahrudin Arianto. Menuntaskan peluang menjadi gol. 3-0. Ayo Indonesia, masih banyak waktu untuk mencetak gol demi gol lainnya. Ini kita lihat, berdiri bebas Pak Rudin. Ya, kita lihat kapten kesebelasan dalam posisi yang sangat tepat sekali. Sebuah selan dari Witan. Dan kita lihat bagaimana mudah saja bagi Pak Rudin. Dicepaskan bola ke gawang yang sudah lebih kosong ketika outpost position dari penjaga gawang Junido. Ya, dengan 3-0 ini tentu ketegangan sudah lebih mencair ya. Semoga saja permainan kita jadi lebih enjoy. Ya. Dan tercipta gol ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 kalau boleh. Sabar, sabar Bum. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.